Halo guys, balik lagi di channel ini Makasih banget sebelumnya Yang udah nge-subscribe di channel ini Yang belum subscribe Sebelum gue lanjutin, gue ngebahas Tentang musang ekornya spiral Itu karena apa, penyebabnya apa Kalian klik tombol Subscribe di bawah video ini Biar kalian bisa ngikutin terus channel ini Buat tau Tentang tips perawatan Musang Yang udah subscribe, gue ucapin makasih banget Dari awal sampai akhir Saat ini juga, kalian masih nonton Video-video gue, dan juga Masih ngikutin Tips dan juga saran Yang udah aku berikan Nah, moga aja ya Setiap aku buat video, itu Bermanfaat, tentunya Gue pasti lah, ngasih yang bermanfaat Ngasih tips, ngasih saran Buat temen-temen semuanya Biar, ya, gue buat video Gak sia-sia lah Jadi, disamping aku buat video ini Aku mau memberikan Satu informasi buat temen-temen Gue buat sebuah grup Di Whatsapp Kalau kalian mau gabung Kalian nanti di akhir acara ini Kalian bisa lihat kontak person aku Whatsapp aku, kalian langsung chatting aja Gue bersifat terbuka Buat siapapun Buat kalian, anda-anda Cewek cowok, bapak ibu, adek kakak semuanya Jadi, di grup itu Aku mau ngebahas tentang Musang Gak hanya aku ya guys Jadi, kita bisa sharing bareng Kalaupun ada yang salah Kalaupun ada kekurangan Kalian bisa tambahin guys Jadi, seperti itu Langsung aja kita bahas tentang Ekor musang yang spiral Gue ngeliatnya apa ya Miris Ekor musang spiral itu Miris Kalau gue sendiri Secara pribadi Gue berpikir Musang ekor spiral itu Adalah musang yang Udah stress parah Gak bisa ditolong Secara fisik Memang sehat Tubunya gak apa-apa Gak ada kecacatan Hanya saja Ketika Kita lihat Ekornya itu Berbentuk spiral Dan gak lurus lagi Gak hanya di dalam kandang Maupun di luar kandang Tetap spiral Menurut saya itu adalah Pengalaman Dan juga Sangat apa ya Bodoh mungkin ya Bodoh mungkin ya Bodoh mungkin ya Bisa dibilang Mungkin Kita gak tahu Kita sebagai owner gak tahu Tentang Musang Dampak Sehingga terjadi Musang-musang itu Jadi ekornya spiral Biasanya musang Ekor spiral Itu didominasi Pada umur Empat bulan Ke atas Empat bulan Ke atas Karena apa Di masa pertumbuhan Pendewasaan musang Tentunya Dia punya Batasan Atau ruang gerak Yang Bebas Atau Sisi Agresif Sisi lincahnya Itu muncul guys Jadi Beberapa faktor Yang Menjadikan musang Itu Menjadi Ekornya Jadi spiral Itu salah satunya Ini adalah Kandang Kita tahu Musang itu adalah Hewan yang sangat aktif Sediem-diemnya musang Pasti dia Petakilan banget Oh gigi telinga Gelih Felix Eh Noh Siapa dulu Nontonnya Siapa dulu Viewers kamu Nih Nah ini guys Sehat banget dia Gue sayang banget Sama dia Gue juga mau cariin Jadi gue lanjut ya Perkataan gue yang tadi Ruang gerak Musang itu butuh Ruang gerak yang Bebas Yang luas Kalau kalian Selama baby Masih Maka Kandang Untuk kucing Ataupun untuk Burung yang box Dari ruji itu ya Itu It's okay Fun Kayak si Felix ini Gue kasih itu Gue kasih kandang itu Karena apa Menurut gue itu Udah sangat luas Tapi ketika Kalian harus tahu Ketika beranjak Umur 4 bulan Sampai Up Sampai dewasa Kalian Udah gak boleh Pakai itu lagi Terkecuali Lo boleh pakai kandang itu Dalam artian Musang kamu Harus di Free room Free room dalam artian Oke lah Kalian pakai Kandang itu Tapi syaratnya Dibuka pintunya Intinya Biar dia Hanya tidur aja Kesitu Selama dia main Atau berinteraksi Atau Makan Biar di luar kandang Gitu loh Kalau hanya tidur Di situ Gak ada Masalah Jadi intinya itu Musang itu Bisa spiral Ekornya Penyebabnya adalah Ruang gerak yang terbatas Ketika di umur musang itu Sudah mencapai Beberapa bulan Intinya 4 bulan Ke atas Up Atau sudah mencapai Level umur Menuju Dewasa Itu Ruang geraknya Gak boleh dibatesin Intinya Kandang yang Kurang lebar Atau terlalu sempit Itu mempengaruhi Dan satu hal lagi Yang perlu kalian ingat Adalah Musang Ekor Atau ekor musang Itu adalah Sisi yang sensitif Pada bagian tubuh musang Musang itu memang Apa ya Kalau kita pegang pertama kali Dia kaget Misal Memang dia adalah Salah satu Hewan yang sangat agresif Sebelum kita pegang Kita batuk aja Dia udah Dia udah Responsif kayak gitu ya Kita pegang pasti Apalagi Ekornya Pasti dia kaget Makanya Kalau kalian handle Biasanya yang pegang ekor Yang biasanya musangnya Lari kalau ditaruh bawah Itu Cukup dipegang ya Gak boleh ditarik ya Pelan-pelan aja Ikutin Jadi cara handlenya Seperti itu Perlu Sekali lagi Gue Ulas lagi Perlu kalian ketahui Ekor musang Itu adalah Bagian sisi yang Sensitive banget guys Dimana Dimana kalaupun Musang itu Punya batasan Atau terbatas Ruang geraknya Pasti Ekornya akan Dengan sendirinya Di Spiralin Atau di Apa ya Di teku Nah itulah yang membuat Si musang itu Jadi ekornya spiral Nah Untuk tips gue Simple aja sih Untuk obat Gak ada Karena Apa ya Tapi percuma deh Kalau menurut gue Musang yang udah spiral Ekornya itu Susah banget Buat dilurusin Kalau gak tiap hari Diginiin Ya serius Memang Penangannya gak ada lagi Yes cuman itu aja Kalian bisa tarik Tiap hari Bukan ditarik Cuman dilurusin Biasa Agar terbiasa Cuman itu Penawarnya Atau perawatannya Ketika musang kalian Punya Ekor yang spiral Dan juga yang terpenting Buat kandang yang Besar Kalau udah gede Atau 4 bulan up Buat kandang yang besar Nah disitulah Ketika kita Ketika saya secara pribadi Berpikir Punya musang gitu Gak hanya sekedar Punya musang Kembali lagi Di Timing kita yang banyak Akan dimakan Waktu Untuk ngerawat Si musang sendiri Dan juga Kalau bicara Finance Atau finansial Atau di sisi Keuangan kita Kita harus memang Bener-bener Apa ya Memang bener-bener Ya Gue bilang Saat inilah Kalau kita Aku bicara musang Udah baru-baru 4 bulan Tentunya kita harus Bangunkan Deng yang gede Nah disitu Budgetnya disitu Tapi It's fun Selama ini Sampai 17 musang ini Gue Enjoy Fun Gak ada kendala Apapun Gak ada kendala apapun Dari musang Gue banyak temen Gue solid sama temen Cewek cowok Mau tua Mau muda Dari musang Gue banyak pengalaman Naluri tentang hewan Dari musang Gue banyak Yah Sebagai Pengalih Ketika kita Stress aja Jadi itu ya guys Buat Saran-saran dari aku Kalau kalian Punya Musang yang spiral Ekornya Mungkin kalian Gak begitu tau Penyebabnya Mungkin kalian gak tau Tapi It's oke Wajar lah Wajar itu Di titik yang Manusiawi lah Wajar Karena kita gak tau Tapi Gue harap Gue bilang Kayak yang tadi awal Menurut gue Sayang banget Perlu kalian ketahui Lo gak harus Benci sama musang kamu Lo gak harus Ngejual musang lo Dan kalian Gak harus Apa ya Biarin gitu aja Tetep kalian handle Mau Gimanapun Dari awal Kamu udah Punya tanggung jawab Buat Ngerawat Musang kamu Jadi Di kesempatan kali ini Sebenernya Banyak sih Yang mau omongin Gue omongin tentang Musang Ekornya spiral Di sisi negatifnya Juga Apa ya Kita juga Ngeliat aja Udah Ngurangin rasa sayang kita Kemusang gitu loh guys Apalagi Untuk edukasi Kalau kita Kumpul Atau Gathering Sama teman-teman komunitas Misalkan ya Kita bawa musang Ekornya spiral Sedangkan yang lain Udah musang nyamok banget Musang bulan Atau musang akar Atau apa Atau apa Keren-keren Buntutnya Ekornya itu lurus-lurus Sedangkan Banyak kita Udah Musang biasa Normal Pandan pula Ekornya Spiral pula Spiral pula Spiral pula Iya Mau Gimana Lagi Nah takutnya Minder gitu loh Kita jadi minder Kalau aku sih enggak Gue nyaranin kalian Enggak usah minder Punya musang seperti itu Nah justru Gue saranin Ini buat tantangan Kalau kalian punya Musang yang ekornya spiral Gimana caranya Kalian harus Lurusin lagi Nah Untuk Kali ini Buat teman-teman semuanya Kalau punya Saran lagi Punya tips lagi Tentang Gimana sih Cara Mengatasi Ekor musang yang spiral Teman-teman bisa komen di bawah Baik teman-teman Cukup sekian Si Felix Di belakang Dia asik Enak ya Kalau kita punya musang kayak gitu Larinya gak kemana-mana Meskipun lari jauh Kita tinggal bilang Panggil namanya doang Felix Dia pasti kembali Gitu Oke Itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Tunggu tips yang lainnya dari saya Kalau kalian suka dengan video ini Klik tombol like Dan juga Komen di bawah Kalau ada tambahan Tentang tips kali ini Kalau ada pertanyaan Yang belum kalian tahu Tentang cara merawat musang Yaudah Intinya gitu aja Biar lebih bermanfaat lagi Video ini Gue buatnya susah-susah Biar lebih bermanfaat lagi Dua kali lipat Lebih bermanfaat lagi Gak hanya nyampe di lo Sampain ke teman-teman lo Dengan cara Share video ini Ke account media sosial kalian Facebook, Twitter Dan yang lainnya Oke dari gue Makasih banget Si Felix gangguin Ke kamera Wey 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 Sini turun Biar gue bisa semangat lagi Kasih tips Dan juga Berteman dengan kalian Di media sosial Dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Tonton video yang lainnya disini Subscribenya bisa disini Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya